Oke guys kembali lagi di channel gue di kesempatan kali ini seperti biasa gue ikutin dari algoritma YouTube video yang paling banyak diputar di channel gue di kesempatan kali ini setelah gue lihat 28 hari terakhir satu bulan terakhir yang paling banyak ditonton dari penonton viewers gue adalah channel arti mimpi dari sebuah mimpi yang temen-temen alami yang sengaja gue searching by googling untuk berbagi teman-teman mungkin yang suka sama channel-channel arti mimpi kayak gitu mungkin lebih cocok di channel gua kali ini makanya kesempatan kali ini gue ikutin algoritma dari YouTube guys jadi kesempatan kali ini gimana gue bakal berbagi sama temen-temen kalau kemarin kan gue sempet upload yang arti mimpi menangkap burung tuh mimpi melihat telur atau dapat telur nih kali ini gue mimpiin di kejar-kejar pocong guys jadi sedikit lucu sih untuk konten gue yang kali ini sedikit nyeleneh gitu cuman gue rasa bakal unik untuk gua ulit di kesempatan video gua kali ini ada pun setelah gua dua riset di Google tujuh arti mimpi melihat pocong menurut perimbun jawa bisa menjadi pertanda rezeki guys ini di luar sorry lagi pada berisik Indonesia Oke langsung aja adakah dari parents yang pernah bermimpi pocong adakah buat teman-teman yang pernah mimpi yang bersangkutan dengan pocong Chris koror banget guys tapi ternyata makna mimpi hantu yang ada di Indonesia ini bagus guys menurut perimbun jawa ini ada tujuh arti mimpi melihat pocong salah satunya ternyata mimpi melihat hantu atau pocong atau sejenisnya tak selamanya bermakna buru guys bahkan bisa juga menjadi pengingat bahwa pertanda datangnya rezeki salah satunya ialah jika anda mengalami mimpi melihat pocong di beberapa tempat apa saja sih mimpi melihat pocong ini simak penjelasannya berikutnya yang pertama guys mimpi bertemu pocong di kuburan serem nih guys temanya kali ini guys ya coba ingat-ingat apakah dulu parents pernah punya janji kepada seseorang yang belum dilunasi ini jika teman-teman mimpi bertemu pocong di kuburan mungkin ada janji dari teman-teman yang belum ditepatin untuk coba ingat-ingat dulu ya menurut perimbun jawa mimpi bertemu pocong di kuburan ini akan ada yang menagih janji kepada anda mungkin bisa disebut janji bisa sebut dulu utang kali guys ya segera dan hubungi orang tersebut dan bayar janji anda jika itu utang bayar utang anda yang kedua guys mimpi dikeroyok banyak pocong dan anda cuma bisa diam atau mimpi melihat pocong bayi katanya ini menandakan anda baru saja melakukan kesalahan yang anda anggap sepele tapi berdampak besar bagi orang lain kira-kira apa ya sekali lagi ya kuncinya sepele bagi anda tetapi berdampak besar bagi orang lain kalau sudah ketemu ayo intropektor ayo intropeksi diri guys minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi yang ketiga mimpi dikejar-kejar pocong nah ini yang gua alamin ya guys jadi sorry guys sini yo pantatnya jadi ini mimpi yang barusan semalam gua alamin mimpi dikejar-kejar pocong guys ya buat teman-teman yang mungkin pernah dikejar-kejar pocong mimpi mungkin bisa berarti mimpi ini sangat baik buat kalian teman-teman setelah gua searching di Google ketemu satu pocong sudah bikin di temerinding guys apalagi dikejar banyak pocong tapi kalau sudah tahu artinya pasti anda bakalan minta mimpi dikejar-kejar sama pocong menurut perimpun jawa mimpi dikejar pocong bermakna akan ketibaan rezeki yang sangat besar dan itu mendatangkan kebahagiaan bagi anda dan keluarga besar anda amin ya robbal amin guys semoga aja di viewers video ini cukup banyak sih itu yang bikin gua cukup bahagia itu nggak muluk-muluk berfungsi kalian like subscribe comment channel ini gue udah seneng banget oke sebelumnya buat teman-teman yang belum like subscribe subscribe channel ini biar tahu konten-konten gue berikutnya apa yang bakal gue upload dan apa yang pengen kalian ulit dari arti sebuah mimpi oke lanjut ke arti mimpi yang keempat dikejar pocong di depan rumah ini agak serem nih guys berbeda dengan arti mimpi pocong di atas kalau mimpi dikejar pocong di depan rumah bermakna si pemimpi dan keluarga akan mendapatkan nasib sial amit-amit guys jangan sampai guys tunggu nggak mimpi dikejar pocong di depan rumah guys gua dikejar pocongnya di jalanan guys yang kelima makna mimpi bicara dengan pocong ini bokeh lagi sih lu berbicara sama pocong guys makna mimpinya akan berbeda lagi kalau mimpi anda bertemu dengan pocong menurut perimpun jawa kalau kalian sampai ngobrol merupakan sebuah perasaan yang bagus bahwa keuangan anda akan membaik dan meningkat tapi efeknya kebalikan guys ya kalau ngobrol sama pocong lu bakal kaya raya lu bakal dapat duit guys oke next berikutnya yang keenam arti mimpi jadi pocongnya lebih serem lagi nih lu yang jadi pocong gimana kalau mau jadi pocong lu arti mimpi menjadi pocong guys kalau parents yang jadi pocongnya bagaimana kira-kira perasaan parents ternyata makna mimpi di dalam ini sangat dalam sekali guys ini sore di luar lagi pada demo sih seperti nasihat bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan dari kerja keras diri sendiri dan jangan lupa selalu berdoa untuk merek kesuksesan memang betul tapi melihat pocong bayi itu adalah arti sebuah gambaran bahwa anda telah melakukan sebuah kesalahan kesalahan tersebut menurut dia supaya aku malah balik ke poin yang pertama tadi guys Oke berikutnya kalau pocongnya tersenyum nih guys ada lagi guys Pernahkah membayangkan pocong tersenyum tetap serem sih kayaknya namun pocong tersenyum adalah mimpi memberi syarat seorang akan mengalami umur panjang dan keberhasilan di masa depan disini guys itu aja dulu poin-poin yang gue bahas mengenai mimpi ketemu pocong yang menurut gue konten kali ini serem guys cuman gua telusuri ternyata arti dari mimpi melihat pocong bertemu pocong dikejar pocong semuanya baik guys jadi balik lagi ke poin yang pertama tadi mimpi itu bisa menjadinya sebuah bunga tidur atau isarat dari tubuh itu untuk memberikan sesuatu dengan tubuh kita yang terbawa ke alam bawah sadar kita sehingga teraplikasi dalam sebuah mimpi jadi buat teman-teman yang ngalami mimpi sama kayak gue silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar buat teman-teman yang baru aja kunjungi channel ini jangan lupa klik like subscribe komen untuk kemajuan channel ini tetap support arti mimpi untuk the next episode thank you for watching see you bye bye